Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hamdan wa syukran lillah amma ba'du Pemirsa para subscriber Sunanul Huda TV dimanapun anda berada Yang saya hormati yang saya cintai yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dukung terus channel Sunanul Huda TV dengan cara like subscribe dan share seluas-luasnya Insyaallah bermanfaat Terima kasih yang sudah subscribe yang sudah share semudah-mudahan antun semuanya Menjadikan sebagai manusia yang terbaik Manusia yang seberikan sehat walafiat panjang umur berkah rizki Amin ya Allah ya rabbal alamin Amirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua anak cucu Adam pasti mempunyai kesalahan Pasti mempunyai dosa Tetapi ada dosa yang akan dipercepat siksanya ketika di dunia saja Sebagaimana dalam hadis baginda Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Sabda Terkecuali dosa kepada kedua orang tua yang akan dipercepat oleh Allah ketika di dunia Tuh Masya Allah Semoga kita mempunyai dosa Itu balasannya nanti kalau kita gak todat di dunia Kita gak minta ampun kepada Allah dunia Allah akan balas nanti di Tetapi ada dosa di dunia saja sudah dibalas Orang yang durhaka terhadap kedua orang tua Hati-hati Ngomong ah saja gak boleh sama orang tua Apalagi ibu yang melahirkan Yang dalam kandungan 9 bulan dibawa-bawa kemana-mana Gak mengenal Allah Pengorbanan orang tua luar biasa Ngomong ah saja gak bisa Gak boleh Ridhanya Allah tergantung ridhanya kedua orang tua Kalau orang tua murka Maka Allah pun akan murka Kalau kita pengen sukses dunia Maka taatlah kepada ibu bapak Kalau kita pengen sukses dunia akhirat dua-duanya Taatlah kepada ibu bapak Jangan pernah kita berhak terhadap kedua orang tua Orang tua kita lihat Tidak pernah mengenal Allah Letih, lesu, dan lain sebagainya Capek pun ngomongnya Gak capek Gak punya duit pun ngomongnya Gak punya duit Seorang ibu yang sangat luar biasa Satu ibu bisa menghidupi 12 anak Tapi 12 anak Belum tentu menghidupi Mengurusi ibunya Tuh seorang ibu hebat Walaupun kita rajin ibadah Kemekah bulak balik Sedekah bermilanya Tapi masih durhaka terhadap ibu Hati-hati Allah akan berikan adab yang sangat pedih Di dunia saja Allah akan percepat Hartanya Allah akan habiskan Kebercahannya Allah akan cabut Ada saja orang Seorang anak Yang durhaka terhadap orang tua Allah akan cepat-cepat Siksa balasannya ketika di dunia Oleh karena itu Jangan pernah kita Mendurhakai kedua orang tua Orang tua selalu memikirkan kita Sampai besar pun Sampai sudah rumah tangga pun Yang dipikirin kita Anaknya Itulah orang tua Kita sudah besar pun dianggap Masih kecil kalau orang tua Orang tua Orang tua Jangan pernah kita Menuhatai orang tua Kita beliakan ibu kita Bapak kita Apalagi Enggak harus Orang tua itu Enggak minta Terkadang Anak yang selalu minta Sampai rumah tangga Aku masih minta saja Harus memberi Enggak punya harta Dengan kebaikan berbaktinya Enggak harus mengukur harta Orang tua itu Kita menjadi anak yang Salih Aul salih aja Sudah bangga Sudah gembira Sudah senang hatinya Kalau hatinya sudah senang Maka akan menjadi doa Kalau doanya Berarti ridha Allah Kalau Allah sudah ridha Allah akan masukkan kita Dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Tihati Jangan pernah kita Terhosa terhadap Kedua orang tua Apalagi di zaman sekarang Yang namanya Moral manusia Moral anak-anak zaman sekarang Sudah berani Terhadap kedua orang tua Maka solusinya Didiklah Anak kita dengan agama Baiknya Masukkan ke pesantren Akhlaknya Perbaiki Akhlaknya dididik Insya Allah Akan menjadi aset terbaik Kita Nanti dunia Dan akhirat Mudah-mudahan Itu saja yang saya Dapatkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih